assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kali ini kita berjumpa kembali nah bagaimana caranya mengatasi printer HP ya disini tipe printer HP 2135 jadi ceritanya printer HP ini sudah kehabisan tinta jadi sebenarnya kalau recommended dari HP jika habis tinta dari Patrick ini harus diganti baru tapi bagaimana caranya supaya cutter kini tetap bisa kita gunakan di sini kita akan coba merefill kembali atau mengisi tintanya untuk printer HP ini kira-kira apa yang cocok untuk tinta tinta printer untuk ketrik HP ini disini ini saya menggunakan tinta Epson ya tinta Epson bukan yang original ya yang apa tinta-tinta biasa saja tapi sebenarnya kalau temen-temen ingin bagusnya ya menggunakan tinta original nya yang bis yang dipakai untuk tipe seri R yaitu nah disini ini sudah saya suntikan kedalam suntikan kita tinggal mengisinya coba mari kita tes bagaimana apakah menggunakan tinta Epson ini berhasil atau tidak salah satu dari pengalaman saya sebelumnya teman-teman semuanya ya eh sebaiknya untuk repil tinta printer HP ini kita jangan menggunakan tinta untuk printer Canon biasa kalau untuk Canon ini langsung bisa gitu-gitu kita suntikan laka terkini bisa langsung tidak detect langsung tidak bisa membaca kartricks tapi biasanya kalau untuk di printer HP ini kita menggunakan printer tinta printer Epson dan itu biasanya berhasil sekarang langsung aja coba kita isi tintanya tapi sebelumnya coba kita tes dulu yang ini katrik warna hitam ini sini kan ada nampak busanya kita tusukkan eh sekitar separoh lah untuk menjarumnya ke busa kartricks supaya langsung bisa mengisap tinta ya 실제로 memangרט akan teman-toda kita bisa mengisap tinta theresh ketika ke selesai setiap putih 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 Sekarang kita isi hitam dulu Langsung kita coba kita tes dulu apakah ini berhasil Jika nanti berhasil langsung kita isi juga yang warna Coba kita tes fotocopy Terima kasih Sekarang kita bantu dorong dulu dengan speed supaya tintanya lebih mudah cepat keluar Sekarang kita bantu dorong dulu dengan speed supaya tintanya lebih mudah cepat keluar Sekarang tinta sudah lancar keluar Jadi teman-teman ya Kalau sandainya ini terjadi kekeringan head Jadi teman-teman bisa juga sih merendamnya dengan air hangat kira-kira 60-70 derajat Tapi jangan sampai mengenai chip ini hanya sekedar sampai sini saja Sebatas ini direndam dengan air hangat Nah ini sudah kita isi tintanya Coba mari kita tes hitamnya dulu Jika cara ini nanti berhasil Kita akan lanjutkan ke cutricks warnanya Coba mari kita coba ya Jadi sekarang kita tes dengan cara fotocopy saja Sekarang kita tes fotocopy hitam Tidak Berhasil ya berarti printer HP ini ya cocok dengan untuk tinta printer Epson tapi temen-temen jangan sekali-sekali menggunakan pakai tinta Canon ya untuk suntik tinta untuk nyuntik tinta ke printer HP karena langsung menyebabkan hati tidak terbaca dengan printer sekarang kita lanjutkan ke pengisian kartrik warnanya di sini boleh kita isikan yang disini ini adalah warna biru sebab nampak untuk warna biru ini kuning ini merah sedikit saja ya kira-kira hanya tiga milis aja udah cukup jangan terlalu banyak seperti bisa mengakibatkan banjir di kartrik makasih makasih sekat makasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati